hai 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 semuanya balik lagi sama aku wajib swd dan kali ini aku akan nge-battle antara tiga maskara yang akhir-akhir itu lagi hip banget dan menjadi salah satu favorit aku mana yang bagus Nah kalau teman-teman penasaran apa itu tadaaa nah aku akan nge-battle antara Maybelline Total Temptation sama L'Oreal Paradise dan yang terakhir adalah why are you cosmetic nah antara tiga maskara ini aku akan nge-battle mana yang bagus dan menurut aku yang worth it banget mana Jadi kalau teman-teman penasaran pastinya tonton video ini sampai habis dan sebelumnya jangan lupa untuk like subscribe comment dan share ke teman-teman kalian enjoy yang pertama aku akan nge-review Maybelline Total Temptation aku suka banget sama Maybelline ini dan aku akan ngasih tahu ke teman-teman apa kelebihan dan kekurangannya nah dari segi packagingnya aku suka banget karena Maybelline ini menurut aku kayak lebih meng-upgrade gitu dari segi packagingnya tapi aku nggak tahu kenapa Maybelline ngeluarin packaging seperti ini dan teman-teman bisa lihat ini warnanya tuh kayak biru toska gitu dia tuh bener-bener gampang kotor banget apalagi kalau kita lagi make up-makeupan gitu dia tuh super-super gampang banget kotor apalagi kena tangan kita yang abis megang foundation ataupun megang spons itu bener-bener langsung nempel di sini mau lipstick mau eyeshadow mau blush on semuanya langsung nempel di sini itu yang paling aku nggak suka tapi aku suka sih sama desainnya ini cukup menarik dia mau lebih kayak modern gitu cuman dia agak lebih besar gitu jadi agak makan tempat untuk case make up yang kecil Nah kita akan buka Nah aku suka banget sama aroma dari Maybelline ini karena emang bener-bener aromanya aku suka banget baru nemu ini aroma mascara yang bener-bener enak banget kayak permen tapi ini aku tahu sedikit sih dia tuh kayak ada formula kelapanya gitu aku suka banget sama aromanya dan setelah makanya tuh aku kayak berasa sama kayak parfum gitu yang nempel di bulu mata aku dan temen-temen asal tahu ini spoolie nya tuh bener-bener lembut banget tuh dia tuh jenis spoolie nya seperti ini dia tuh spoolie nya bener-bener lembut banget dan pastinya enak banget di aplikasiin ke bulu mata temen-temen tahu nggak sih dia tuh hasilnya tuh kayak bener-bener buat bulu mata kita tuh jadi lentik tapi kayak nggak bikin bulu mata kita jadi tebel dia bakal hasilnya tuh buat bulu mata kita tuh jadi kelihatan lebih lentik dan aku yang aku suka dia tuh warnanya bener-bener pekat banget dan dia bener-bener langsung nempel ke bulu mata dan langsung buat bulu mata aku tuh jadi lentik banget nah untuk ketahannya sendiri aku kalau gunain buat wudhu gitu ini kayak rontok gitu kecil-kecil gitu tapi kalau buat pergi sebentar atau pergi kemana kita nggak sentuhan sama air ini bagus banget menurut aku karena emang bener-bener warnanya tuh pekat banget aku suka so far aku suka banget sama ini harganya sendiri kalau Maybelline ini sekitar harganya dulu waktu aku beli itu Rp139.000 dengan harga segitu menurut aku lumayan mahal sih tapi dengan formula yang dia kasih ini cukup oke banget jadi yang kedua yaitu mascara dari L'Oreal Last Paradise ini bener-bener waterproof banget menurut aku ini super super waterproof banget dengan hasil yang lentik tapi dia tuh tebel dia menurut aku dia tuh nggak bikin begitu lentik lentik sih cuman nggak selentik Maybelline tapi dia tuh bikin bulu mata kita tuh jadi kelihatan lebih tebal gitu aja nah L'Oreal Last Paradise ini ini adalah salah satu dupe-nya mascara yang high end kalau nggak salah tuh two face tuh itu bener-bener kayak dupe-nya gitu packagingnya formula-nya dari spoolie-nya dari pengempasannya aja ini super super menurut aku elegan banget aku suka terus untuk spoolie-nya sendiri dia tuh bentuknya kayak gini menurut aku dia terlalu besar gitu dan dia agak sedikit kaku nah untuk spoolie seperti ini ini bener-bener enak banget dan pastinya bener-bener buat bulu mata kalian jadi terlihat lebih tebal dan mascara ini bener-bener waterproof banget waterproofnya itu kelewatan sumpah tapi untuk aromanya sendiri aku nggak bisa ngasih tau ini enak apa nggak aku sebenernya kurang suka sama aromanya tapi ini bener-bener waterproof dan temen-temen bisa tau ini udah kemasannya udah jelek banget dan itu udah udah abis gitu loh tuh udah abis udah kayak kering gitu tapi aku tetep pake karena emang bener-bener buat lipstick tapi sayangnya kalau buat bulu mata bawah ini tuh super susah banget dia bakal kayak nempel-nempel gitu di bagian mata kita di bagian bawah jadi aku kurang rekomendasi banget buat temen-temen yang mungkin suka pake mascara untuk bagian bawah so far aku suka banget sama ini karena ini salah satu favorit aku selama satu tahun aku suka banget sama L'Oreal Les Perdes ini nggak tau kenapa sumpah ini awet banget serius demi apa ini awet banget sampai sekarang ini aku kayaknya udah lama banget deh tapi ini super awet banget dan ini aku suka banget aku masih cinta banget sama ini nah untuk harganya sendiri kalau L'Oreal Les Perdes ini itu sekitar 100 ribuan ke atas gitu aku lupa karena emang udah lama mungkin sekarang lebih murah karena udah banyak banget maskara-maskara yang lebih bagus daripada ini tapi aku tetep cinta deh sama ini nah maskara yang terakhir adalah tadaaa why are you cosmetic ultra curl waterproof mascara sumpah nggak tau aku akhirnya ini cinta banget sama why are you cosmetic yang maskaranya ini yang varian goldnya ini nggak tau aku suka banget mungkin setelah aku nemuin ini aku bakalan tetep cinta banget sama why are you ini nah dari segi packagingnya ini super super elegan banget dan ini keliatan bener-bener kayak mahal banget untuk harganya sendiri why are you ini harga storenya itu kalau nggak salah dia tuh 99 ribu why are you why are you ini tuh ada beberapa macam sih maskara kayak gitu yang ada kayak yang katanya itu bisa bikin lentik gitu tapi aku setelah cobain itu kurang bagus menurut aku dan aku rekomendasi why are you yang ini karena emang bener-bener bagus banget aku cinta banget sama why are you ini ini salah satu maskara yang bakalan aku cintai banget kita akan buka dulu nah dari formulanya mungkin aku sedikit agak nggak suka sih kayak L'Oreal tadi cuma lihat gas pulihnya dia tuh kayak ngikut-ngikutin L'Oreal gitu nggak sih cuman kalau ini tuh dia aku suka banget karena dia pulihnya kecil jadi temen-temen bisa bedain antara ini dan L'Oreal ini ya temen-temen bisa lihat ini L'Oreal tuh lebih besar spoolie nya kalau Y.O.U tuh lebih kecil jadi itu sama aja kalau Y.O.U menurut aku itu yang aku pakai dia bisa buat ngelentikin bulu mata dan pastinya ngetebalin juga bulu mata jadi buat temen-temen yang mau jadi buat temen-temen yang mau bulu matanya tuh badai aku rekomendasiin Y.O.U ini karena emang bener-bener enak banget di aplikasiinnya apalagi buat bulu mata bawah ini super-super enak banget karena aku nggak tahu aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena aku suka banget sama Y.O.U ini tuh temen-temen bisa lihat nggak sih dia tuh packagingnya kayak hampir sama gitu dia bener-bener malahan sama cuman dia warnanya aja yang beda kalau Y.O.U kan identik sama gold kalau L'Oreal ini dia kayak rose gold gitu sumpah nggak tahu suka banget sama maskara ini tapi setelah aku nemuin Y.O.U ini aku jadi nggak begitu suka sih sama ini karena semenjak dia mungkin agak udah mau abis gitu dia tuh rontok gitu sih yang aku rasain tapi kalau Y.O.U ini kalian bener-bener bakalan awet banget dia dari pagi sampai malem bener-bener tetep on dan dia tuh bener-bener waterproof aku suka banget karena aku gunain wudhu dari pagi sampai malem itu bener-bener masih on dan aku nggak tahu karena bener-bener masih on fleek gitu jadi aku nggak bisa ngomong apa lagi karena emang bener-bener bagus banget Y.O.U ini nah dan diantara maskara yang dua tadi ini adalah yang paling murah nggak tahu kenapa aku suka banget sama Y.O.U ini sumpah aku sinta banget sama Y.O.U ini juga lagi tengok-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang Terima kasih.